seorang pria 50 tahun dengan riwayat dm mendarita hipertensi dengan tekanan darah 150 per 90 mm hidratium lebat apakah yang direkomendasikan kepada pasien atansinop bb soprorol chct d amlodipine e furosemi oke sudah tahu jawabannya ya mungkin dari kalian disini sedikit bingung ya oke jawabannya yaitu a tensinop nah kenapa tensinop seperti itu mungkin beberapa dari kalian apabila tidak pernah atau jarang menjual obat-obatan atau belum terjun langsung di apotik mungkin contoh obat ini terdengar rasing seperti itu oke jadi kenapa tensinop jadi tensinop itu merupakan nama dari brand Regeneri yang memiliki zat aktif atau gandungan lisinopril dimana lisinopril tersebut merupakan obat anti hipertensi gulangan S-inibitor dimana S-inibitor merupakan first line untuk terapi hipertensi pada soal tersebut jadi jawabannya adalah atensinop oke sekian dulu dari saya semoga menambah pengetahuan rekan-rekan semuanya terkait soal bukai maupun soal ketika kita akan praktek di lapangan terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan see you